Puluhan anggota tim kuasa hukum 6 terpidana kasus VINA hari ini mendatangi pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat untuk mendaftarkan pengajuan memori peninjauan kembali atau PK. 75 kuasa hukum itu berjalan kaki bersama dari penginapan menuju PN Cirebon dan sebelumnya Saka Tatal telah mengajukan PK dan sampai sekarang masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Dengan berjalan kaki dari hotel tempat menginap, 75 anggota tim kuasa hukum 6 terpidana kasus VINA dan EKI mendatangi kantor pengadilan negeri Cirebon di Jalan Wahidin Sudrihusodo, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. Berdatangan mereka untuk mendaftarkan permohonan dan mengajukan memori peninjauan kembali atau PK. Perluan pengacara dari peradi ini juga ditemani keluarga dari 6 terpidana. Salah satu anggota tim kuasa hukum, Jan Sangapan Huta Barat mengatakan memori PK yang diajukan pihaknya dibagi dalam tiga berkas sesuai dengan berkas putusan pengadilan tahun 2017 silam. Berkas pertama berisi memori PK atas nama terpidana Hadi, EKI Sandi, Jaya, dan Suprianto. Sementara Rivaldi dan Eko Raman Dhani tergabung dalam berkas terpisah. Karena sesuai dengan putusannya, masing-masing satu, karena kebetulan konstruksi kasusnya itu berbeda mereka. Jadi sidangnya bersamaan atau berbeda? Kami yang sudah ajukan untuk dijadikan satu persidangan, walaupun tiga berkas ya. Kita tunggu saja nanti penjelasan resmi dari koordinator tim setelah berdaftaran ini selesai. Dalam menghadapi sidang PK nanti, sebanyak 115 pengacara dari peradi akan mendampingi enam terpidana. Dari Cerebon, Jawa Barat, Yohanes Feni, Jurnalis NTV melaporkan.